Kenapa Rusia cuma punya satu kapal induk tua, sedangkan Amerika sudah punya sebelas kapal induk canggih? Setelah runtuhnya Uni Soviet, Kuznetsov menjadi satu-satunya kapal induk milik Rusia. Itu pun sudah tua, bahkan sering diejek oleh negara barat sebagai besi tua terapung. Kapal induk itu dibuat pada tahun 1985. Paman Putin sudah berusaha memperbaikinya, namun terjadi kecelakaan dan kebakaran di ruang mesin saat proses perbaikan pada 2019 lalu. Sehingga proses perbaikan butuh waktu tambahan. Namun yang mimin nggak habis fikir, kenapa negara sekelas Rusia tidak membangun kapal induk baru hingga saat ini?